Selamat datang di channel saya. Pagi hari ini kita sudah ke stasiun kereta di Rosloff, Polandia. Ini stasiun keretanya, kita mau jalan-jalan ke Jerman, tepatnya ke kota Dresden. Perjalanannya sekitar 3,5 jam dengan pergantian kereta 1 kali di Skorzelek, yaitu perbatasan Polandia dan Jerman. Jadi Dresden itu adalah wilayah Jerman yang berbatasan darat dengan Polandia. Kita punya seorang teman di Dresden, jadi aku dan suami bersama 2 orang teman kami akan bertemu dengannya dan menikmati kota Dresden. Ini adalah destinasi pertama kita. Tadi waktu pertama sampai Dresden kita nggak ambil video. Jadi nama tempat ini adalah Istana Pilnitz, yaitu istana di ujung timur kota Dresden. Tempat ini dulunya merupakan kediaman musim panas Raja Sashen. Musim summer begini memang waktu yang tepat untuk berkunjung ke tempat ini, suasananya hijau memanjakan mata. Destinasi kesukaanku adalah wisata alam, termasuk yang hijau-hijau seperti ini. Dan di urutan kedua, aku suka wisata sejarah, budaya, dan juga edukasi. Di sini kita bisa mendapatkan itu semua. Untuk destinasi berikutnya, kita akan ke kota tua. Dan di sini sangat nyaman kemana-mana karena publik transportnya sangat mendukung. Kita bisa memilih untuk menggunakan bus atau tram. Di kota tua ini, kita bisa merasakan suasana khas Eropa dengan menikmati bangunan-bangunan antiknya. Kota tua ini akan membawa pengunjungnya seolah kembali ke abad ke-18. Meski pernah hancur pada tahun 1945, yaitu di masa Perang Dunia II, kota tua ini kembali direnovasi ketika Jerman Barat dan Jerman Timur sudah bersatu pada tahun 1990. Yang ini adalah mural raksasa sepanjang 102 meter yang bercerita tentang urutan silsilah Raja Saksoni. Lukisan yang besar dan dominan membuat jalan di sampingnya menyatu seperti sebuah lorong waktu. Dan di sini ada yang sedang menjelaskan cerita historikal di balik mural ini dalam bahasa Jerman, sehingga kita tidak bisa mengerti. Melihat bahwa hari ini Dresden tampak begitu cantik, tentu tidak ada yang menyangka kota ini pernah hancur lebur. Pada Perang Dunia II, pesawat-pesawat Inggris membombardir seluruh kota untuk melumat kekuatan Nazi Jerman. Tetapi Dresden berjuang puluhan tahun untuk merenovasi kotanya. Ini adalah Church of Our Lady, sebuah gereja protestan yang di depannya ada monumen Martin Luther, yaitu seorang teolog komponis berkebangsaan Jerman, seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam reformasi protestan. Kita masuk ke dalam gerejanya, tapi tidak banyak yang kita video-in. dan ini adalah gedung opera yang katanya paling menakjubkan di Eropa, namanya Semperoper. Ini adalah Zwinger, istana luar biasa yang didirikan oleh Raja Polandia dan Sashen, dan sedang dilakukan renovasi. Ini masih bagian dari Zwinger. Awalnya, tempat ini berfungsi sebagai konservatori, dan Zwinger berkembang dari waktu ke waktu, menjadi tempat sentral untuk upacara pengadilan dan pertemuan resmi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati untuk kita akan makan siang di sebuah restoran Turki karena salah satu teman kita adalah dari Turki dan kita berjalan kaki ke sana sambil menikmati suasana kota Dresden selamat menikmati di sini banyak sekali bangunan bersejarah kita bahkan gak tahu satu persatu namanya apa tapi kita menikmati arsitektur yang sangat luar biasa sungai ini namanya sungai LB selamat menikmati dan ini kita sedang dalam perjalanan menuju stasiun kereta karena kita akan kembali ke Roslov oh iya ini adalah alat transportasi di sini tram dan kita sudah sampai di stasiun kereta sampai bertemu di video selanjutnya bye